Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang, selamat sore yang nonton sore Selamat malam yang nonton malam Selamat subuh yang nonton subuh Jadi Subscriber-subscriber yang setia Mudah-mudahan Yang banyak hutang cepat-cepat Bayar hutang ya, bisa mampu Diberi kekuatan untuk Membayar hutang yang sakit Mudah-mudahan cepat sembuh Saya akan membuatkan tutorial Yang katanya sekarang lagi viral Ini yang ilmu putih Karena ini putih Ya Dan ini yang katanya Ilmu hitam Kita sehari-hari bermain dengan ilmu hitam Termasuk oli yang hitam ini Ini ilmu hitam Kalau dipegang ini hitam Ini hitam Ini ilmu hitam Ini mesinnya juga hitam Sedikit Yang katanya ilmu merah Ya ini memang merah guys Nah ini merah ya Ini merah Nah itu merah juga ya Nah ini ilmu hitam juga ini guys Nah ini masukkan dalam drum ya guys Sekarang ilmu merah Sekarang ilmu merah Dengan ilmu hitam Saya akan memberikan tutorial Yang mana sekarang lagi viral Ilmu hitam dengan ilmu merah Dan ilmu putih Saya sering menjalur Saya sering menjalur kepada ilmu hitam guys Karena apa Karena saya memang hidup Di dunia limbah perhitaman Sehari-hari Tangan saya seperti ini guys Hitam ya Jadi sekarang saya akan Memberikan tutorial Yang mana ilmu hitam ini Akan memberi penjelasan Tentang motor vario Yang gunyang lepar ya guys Yang keresek-kersek Yang kletik-kletik Jadi banyak faktor ya guys Yang pertama Tangan pistonnya kena guys Ini ya Ini cara Melihat kalau dipegang Dengan kasat mata Seperti ini guys Dia enggak Enggak terasa ya guys Tapi ketika digantung Seperti ini Di pangkung dari atas Nah Dengaran ya guys Nah ini yang Membuat suara motor kasar Ngeletik-ngeletik ya guys Bukan pelatuk klipnya guys Tapi ini tangan pistonnya Yang bunyinya ngerosok Ini guys Beringnya ini guys Karena ini kekeringan oli guys ya Ini juga Nah ini bearingnya guys ya Ini kalau diputar Seperti ini guys Ada bunyi muniser gitu ya guys Nah ini guys ya Ini yang membuat Bunyi mesin Suaranya kasar ya Seperti mesin parut Kata orang ya Mesin kelapa ya Oke Kalang yang kecetek Ini guys Piston kendor ya guys Karena apa Karena di dunia ilmu hitam ini Ringnya Sudah hitam semua ya guys Sudah lengket Ring olinya Ini sudah lengket ya guys Nah ini Jadi Turun naiknya piston Ketika dia di atas Dia Kompres Strik Ketika di bawah Dia kendor guys Nah jadi bunyi ya guys Nah kurang lebihnya Bunyi seperti ini Nah ya Kalau bunyi seperti ini Ya inilah guys Nah Kalau yang kecetik-kecetik Di tangan pistonnya ya guys Jadi saya akan memberikan Penjelasan sedikit Di dunia ilmu hitam Karena lagi viralnya Ilmu putih Ilmu hitam ya Dengan ilmu merah Saya ambil ilmu hitamnya saja ya Karena ini bukan di dunia Perdukunan ya Kata ilmu merah itu Kalau dukun itu Kalau enggak Cabul Bohong ya Nipu Maaf guys Katanya Kalau enggak salah Kata ilmu merah itu Seperti itu ya guys Tapi kalau saya penasaran Dengan ilmu merah itu Orangnya Bagus guys Bisa Meninspirasi Bagi semua kalangan Dukun-dukun Yang cabul Dengan yang Nipu ya Jadi kita Jangan bermain Tipu-tipu Kalau saya Tetap memain Ilmu hitam guys Karena sehari-hari Saya mencongkel Ban tangan hitam guys Seperti ini ya Ini hitam Ini hitam Ini harus diputihkan guys Yang hitam saja Mau dibersihkan Apalagi yang Yang putih guys Kok dihitamkan Jadi kita bisa Ambil kesimpulan ya guys Jadi orang itu Harus sadar sedikit guys Jangan main Yang putih Di bawah ke hitam guys Kalau yang hitam Di bawah ke putih Seperti ini guys Nah ini hitam Nanti kita bersihkan Supaya dia menjadi bersih Putih Seperti ini ya guys Oke Ya saya akan Beri penjelasan Disini Baut-baut Vario Di mesin bagian tengah Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan baut ya guys Di motor Vario 125 Belahan mesinnya Bautnya Ada sembilan ya guys Kurang lebihnya Bautnya Seperti ini ya guys Mungkin Para penonton Bingung ya Kalau lihat Seperti ini ya Saya juga Bingung nih guys Bagaimana Nanti saya Mau pasang ini Ini sudah Obrak abrik Seperti ini ya Bisa kita Lihat sendiri ya Ya cukup Cukup mengherankan Oke Ya ada Apa itu pak Bocor ya pak Oh minta angin Ya pak Isi-isi saja pak Gratis pak Ya saya akan Menjadi penjelasan Lagi guys Blok ini guys Sudah tergores ya Jadi kalau Sudah tergores Seperti ini Dia gak bisa Ya guys Ini tetap Bocor guys Walaupun ringnya Bagus Kata orang Diganti ring Itu Itu Bohong guys Kalau sudah calar Seperti ini Gores Seperti ini Dia gak bisa Diganti Diganti Piston saja Atau ring saja Gak bisa Bisa mungkin 2-3 hari Bisa lah Dia menahan ya Tetapi yang pasti Dia tetap Bocor dan Tekor Olinya ya Yang kedua Ini guys Kalau kita Bubur Kita Pastikan Kepada mekaniknya Suruh Asa Clipnya Ya Berapa Ya guys Dilanjut lagi Di dunia Ilmu hitam Ya guys Ini ilmu hitam Yang Di bagian Clip ini Ini dibersihkan Nanti ya guys Ini dibersihkan Setelah dibersihkan Kita bongkar Semuanya Ya ini Dibongkar Semua ini Platuk Clipnya Dicabut Ya Ini bautnya Baut 8 Ini dari Kendirin Tadi Dengan Dicabut Nah Nah Setelah itu Kita bongkar Clipnya Dan kita Cek Di bagian Payung Clipnya Ini Payung Clip Namanya Kalau Ini Dicabut Ada Tiangnya Kurang lebih Seperti ini Clip Ini Kemarin Kemarin Bongkar Clip Tiger Cuman Orangnya Minta Yang Ori Tadi Terpaksa Bahannya Tidak Kita Pasang Ganti Yang Ori Biasanya Di bagian Payung Clip Itu Disini Ini Ada Yang Ada Yang Ber Apa Ya Cekung Jadi ketika Disini Cekung Payung Clip Ini Ini Harus Diganti Kalau Enggak Diganti Nanti Dia Akan Makan Oli Bocor Dari Sil Itu Enggak Pakem Jadi Lewat Olinya Dari Sini Dari Tiang Clip Ini Jadi Dianjurkan Kalau Ini Sudah Cekung Di bagian Tiang Ini Harus Diganti Kalau Enggak Diganti Sia Nanti Oke Seperti Itu Saja Mudah Mudah Di Bagian Video Konten Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Yang Belum Mengetahui Tentang Bagaimana Cara Bongkar Yuk Cara Bongkar Vario 125 Jadi Saya Enggak Cabut Bannya Hanya Seperti Ini Saja Nanti Silnya Kita Usahakan Di Bagian Ini Ini Kita Harus Diganti Juga Ini Karena Sudah Lama Pemakaian Sudah Keras Jadi Diusahakan Rantai Apinya Kita Cek Juga Ya Guys Kalau Ini Sudah Enggak Layak Pakai Itu Harus Diganti Ya Karena Untuk Mengganti Rantai Api Vario 125 Itu Harus Banyak Kerjaannya Ya Bongkar Sebelah Sini Ya Jadi Lebih Enaknya Itu Langsung Diganti Saja Nanti Karena Ini Motornya Sudah Berumur Ya Dari Tahun 2013 Jadi Di Dunia Ilmu Hitam Jadi Enggak Ada Yang Lain Bagi Yang Memakai Ilmu Putih Jangan Dibawa Ke Dunia Kehitaman Sedangkan Yang Hitam Ilmu Hitam Dia Akan Membawa Ke Ilmu Putih Ini Seperti Ini Ilmu Hitam Nanti Yang Hitam Hitam Ini Dibersihkan Supaya Putih Jadi Sayang Oke Mudah Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh